Ini adalah situasi terkini di SMPN 270, di mana para murid ingin berfoto bersama dengan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Dari pantauan sebelumnya pasya dilantik, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga sempat melakukan pemantauan terkait dengan uji coba makan gizi gratis yang dilakukan di sejumlah sekolah dasar pada hari Selasa kemarin. Makan gizi gratis juga nantinya telah dilanjutkan dan menjadi program utama dalam target 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dari uji yang telah dilakukan di sejumlah daerah, porsi satu makanan bagi murid ini berjumlah sekitar 15 hingga 25 ribu rupiah. Dan nantinya ada target 82 juta lebih siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. Sebelumnya Prabowo dan juga tim dari Prabowo Gibran telah menyatakan ada juga rencana akan memberikan dua porsi makan gizi gratis. Namun saat ini fokus dari pemerintahan untuk memberikan satu kali porsi makan bergizi gratis. Ini merupakan bagian dari kelanjutan pemerintah untuk memwujudkan Indonesia emas di 2045 dan mengentaskan permasalahan stunting bagi anak-anak Indonesia. Oke saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis kompasivi Mario Sarong dari SMPN 270 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Mario, tadi seperti apa pemantauan uji makan bergizi gratis di SMPN 270 oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Ya Juno dan juga Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tadi memantau di SMPN 270 pengangsaan Kelapa Gading. Ada beberapa kelas yang didatangi oleh Mas Wapres, diantaranya kelas 7 dan juga 8 yang tadi menjadi fokus perhatian di mana tadi Mas Wapres melihat apa saja lauk yang hari ini disediakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi tadi kami juga memantau bahwa memang dari para siswa sendiri memang senang, happy dengan lauk yang diberikan. Sehingga tadi Mas Gibran juga terlihat senyum ketika melihat para siswa menyantap dengan lahapnya lauk yang berada atau yang disediakan dalam program makan bergizi gratis. Selain itu juga Saudara, tadi memang Gibran kita menanyakan bahwa bagaimana update. Karena sebelum dilantik sebenarnya Mas Wapres sendiri sudah memberikan atau memantau beberapa bulan ini pantauan terhadap program makan bergizi gratis. Ada evaluasi dan juga pantauan terhadap program ini. Sehingga tadi pada saat kita tanyakan, Gibran sendiri mengatakan bahwa berjalan lancar, orang tua pun senang dengan program makan bergizi gratis ini. Sehingga memang ini menjadi prioritas dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk diteruskan, untuk dilanjutkan untuk nanti pada saat launching program ini bisa berjalan lebih lancar. Selain itu juga kami sedikit bertanya di luar ini terkait dengan 100 hari kerja pertama Gibran. Gibran mengatakan bahwa mereka akan fokus dan penuh prioritas terhadap pembangunan termasuk juga makan bergizi gratis ini agar nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Kembali pada Anda Juno. Ya Mbak Rui, untuk saat ini tadi sudah disebutkan berapa porsi satu dalam hitungan rupiah terkait dengan pemberian bagi makan gizi gratis murid-murid di SMPN 270 ini. Baik.